Terima kasih. Terima kasih. Di sesi yang pertama. Pada sesi yang pertama telah kita selesaikan tentang jenis-jenis kata, isim, fi'il, dan had. Mereka masuk di bahasa had sampai pembahasan huruf nasob lil isim. Nah, jadi kita akan mengulang semua apa yang telah kita pelajari di sesi yang pertama tersebut. Dalam keadaan, semua bukunya ditutup terlebih dahulu. Nah, bukunya ditutup semua terlebih dahulu. Silahkan dijawab pertanyaan berikut. Dalam bahasa harap, kata-kata terbagi menjadi berapa macam? Apa saja? Apa itu isim? Apa itu fi'il? Apa itu harap? Setiap kata yang belum jelas maknanya, kecuali bersama selainnya. Nah, yang paling singkat malah terlupa. Nah, yang paling pendek malah terlupa. Apa itu huruf Jir? Sebutkan semua kata yang termasuk huruf Jir. Apa itu huruf Nasob lil isim? Apa itu huruf Nasob lil isim? Nah, sebutkan semua huruf Nasob lil isim. Nah, yang terakhir. Apa istilah lain dari huruf Nasob lil isim? Nah, yang terakhir. Al-jawab. Inna wakwa Tuhan. Inna wakwa Tuhan. Nah, berbunyi. Wal-an, insahu khusbah. Silahkan dibuka semua. Al-jawab. Jadi, fa'idahnya di sini ya. pentingnya ketika kita belajar itu untuk mengulang-ulang pelajaran. Ulama kita mengibaratkan ilmu itu seperti hewan buruan. yang namanya hewan punya kaki. Dan hewan buruan itu, kalau nggak diikat pasti lari. Nah, kalau nggak diikat pasti lari. Dan salah satu bentuk ikatan kita kepada hewan buruan adalah dengan mencatatnya, menulisnya. Sehingga mencatat ini, kalau mungkin sempat terlepas masih ada tali. Sehingga kita bisa tambatkan lagi. Tapi kalau nggak kita ikat, ya sudah. Begitu lepas hilang-hilang semua. Jadi, masa dikatakan, masa bisa kita pegang talinya, ikat, lagi. Nah, ya. Bahkan Nabi kita, mengisyaratkan akan cepatnya hilangnya ilmu ini, dari ingatan kita, dari hati-hati kita, itu lebih cepat daripada, punta, lepas dari tangan batani. Namanya, lebih cepat daripada, lepasnya unta dari tangan batani. Namanya bersabda, ta'ahadun Qur'an, innahu, asyik, bila-bila. keras. 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 wajar, ya tahu. Tapi kita yang pernah belajar, jadi tidak tahu ilmu akan sebut, ya bisa. Karena tahu, jadi tidak tahu. Perusahaan pilih adalah lupa Perusahaan pilih adalah lupa Jadi orang kalau sudah lupa Dengan apa yang telah dipelajari Yang macam harf yang ketiga Yaitu huruf nasok lilfil Tadi yang kedua lilisin Sekarang Definisinya Perhatikan Yaitu Setiap hal Yang menjadikan Setelahnya Jadi tinggal Diubah kata isim Menjadi fiil Sekali lagi huruf nasok lilfil adalah Setiap hal Yang menjadikan fiil setelahnya Mansub atau berharof yang menjadikan fiil Setelahnya Mansub atau berharof yang menjadikan fiil Nah baik saya baca Dan silahkan diikuti Huruf nasok lilfil yaitu Setiap hal yang menjadikan fiil setelahnya Mansub atau berharof yang menjadikan fiil setelahnya Wahid ibn al-Qalatah Nah sudah insyaallah karena Sama ya mirip dengan Sebelumnya ya Sudah ya sempat terhafal Kita disakir lupa Tapi dengan merojah begini Muncul kembali Benam Terbit kembali Nah Untuk bukunya Nah Untuk bukunya Nah Ikuti Nah bacaan saya Huruf nasok lilfil yaitu Setiap hal Yang menjadikan fiil Setelahnya Mansub atau berharof yang fatah Nah Sekarang dikulangi secara lengkap Wahid ibn al-Qalatah Hafal insyaallah Silahkan buka kembali Kita hafalkan Kata-kata Yang termasuk Dalam kelompok huruf nasok Lilfil Melanjut hanya tujuh Jadi sama-sama tujuh dengan sebelumnya Insyaallah mudah Lanli'an Hatta gai idanfa Lanli'an hatta gai idanfa Sekarang ikuti bacaan saya Lanli'an hatta gai idanfa Lanli'an hatta gai idanfa Lanli'an hatta gai idanfa Lanli'an hatta gai idanfa Silahkan ditutup semuanya Semua tutup Alhamdulillah Ini cepat kursinya kayaknya 6 dari sebelumnya Alhamdulillah Mungkin Lebih mudah lagi Nah Nah Ini Petunjuh Ar Yang masuk di kelompok huruf Nasok Lilfil Baik Sekarang kita Artikan Kata-kata ini Lan Artinya Tidak akan Lan Tidak akan Li'an Ini Maknanya Bisa kita samakan Dengan di Huruf jer Nah Bisa kita samakan Di huruf jer Tapi mungkin Ya salah satunya Bukan semuanya Itu untuk Namnya Namli Untuk Namli Untuk Ada pun perbedaannya Kita kasihkan sekalian Apa kira-kira yang Antara Li Pada huruf jer Dengan Li Pada huruf Nasok Lilfil Apa bedanya Ahsan Bagus Pemahamannya Perbedaannya Jenis kata Setelahnya Tentunya Kalau huruf jer Berarti apa Setelahnya Isin Kalau huruf nas Soblinfil Berarti setelahnya Apa Dan pengaruhnya Berbeda Huruf jer Berarti Kas Kas Sera Huruf nasok Lilfil Berarti Fad 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 An 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 Ini Lebih banyak Tidak Diartikan Jadi Lebih banyak Tidak Diartikan Dalam Bahasa Arab Kataan Ini Kalau Ditranslate Ke bahasa Indonesia Lebih banyak Tidak Diartikan Kalau pun Misalnya Mau Diartikan Bisa Punya Makna Sama Dengan Li Nam Ya Adri Makna Li Untuk Nam Bisa Makna Li Pun Untuk Berikutnya Lagi Hatta Nam Hatta Sama Maknanya Dengan Yang Di huruf Cer Apa Maknanya Hatta Hingga Nam Hatta Maknanya Hingga Perbedaannya Juga Sama Dengan Li 6 Dimana Perbedaannya 6 Kata Kata Selain Yang Karena 7 Li Semana Dengan Kata Li Tapi Kita Mungkin Cari Makna Yang Lain Yang Mirip Dalam Bahasa Kitabnya Agar Agar Berikutnya Berikutnya Izan 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 Ini merupakan Jawaban Atas Sebuah Pernyataan Sehingga Izan Ini kita Artikan Dengan Kalau Begitu Namanya Izan Kalau Begitu Izan Kalau Begitu Fa Artinya Maka Fa Artinya Maka Ini Ketujuh Dari Nasab Lil Fiil Lan Lian Hatta Kay Idan Fa Nam Lan Lian Hatta Kay Idan Fa Meraja Kita Meraja Lagi Nam Agli Tutup Semua Bukunya Nam Apa Itu Fiil Sebutkan Semua Kata Yang Termasuk Huruf Nasab Lil Fiil Selesai Pembahasan Yang Ketiga Huruf Nasab Lil Fiil Berikutnya Yang Keempat Dan Mas Huruf Jazm Jadi Makin Kebelakang Makin Sedikit Lebih Mudah Huruf Jazm Apa Dengan Huruf Jazm Perhatikan Yaitu Setiap Har Yang Menjadikan Fiil Setelahnya Majzum Atau Bers 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 Sekali Huruf Jazm Setiap Har Yang Menjadikan Fiil Setelahnya Majzum Atau Bers 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 Setiap Har Yang Menjadikan Fiil Setelahnya Majzum Atau Bers 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 Kita ketemu Dengan Istilah Baru Yaitu Jazm Atau Majzum Istilah Lainnya Su Sukun Majzum Atau Jazm Istilah Lainnya Su Sukun Makanya Yaitu Setiap Har Yang Menjadikan Fiil Setelahnya Majzum Atau Bers Sukun Baik Sekali Kita Usahakan Untuk Menghafalkannya Huruf Jazm Yaitu Setiap Har Yang Menjadikan Fiil Setelahnya Majzum Atau Bers Sukun Tutup Lagi Bukunya Fokus Di Hafal Ikuti Bacaan Setiap Har Yang Menjadikan Fiil Setelahnya Majzum Atau Bersukun Sekarang Silahkan Diulangi Buruf Jazm Yaitu Wajib Ibn Salat Mungkin Saya Lupa Mengingatkan Harap Tanda-tanda Harokat ini Sudah paham Sebelumnya Apa itu Tomah Apa itu Fathah Apa itu Kasro Apa itu Sukun Apakah Lagi Dijelaskan Lebih lanjut Jelas Sudah Sudah Mengerti Apa yang Tandanya Patah Setiap Setiap Sukun Setiap Paham Melihat Lama Ma-li-la Nah, ikut bacaan saya Lam-lam-ma-li-la Saya yakin sudah hafal Hafal Lam-lam-ma-li-la Baik, sekarang kita artikan saja tempat kata ini Lam artinya belum Lam artinya belum Demikian juga lama artinya belum Lam, belum, lama, belum Li Nah, ini perhatikan sekilas Li, ini mengirip dengan li yang di atas Pilih dengan huruf Nasod Kesannya sama, sama-sama li Ya, banyak tidak, tidak sama Kenapa demikian Lam, yang pertama dari sisi maknanya Maknanya berbeda Lam, li yang di atas itu bermakna un Untuk Nam, ada pun li yang di bawah ini Maknanya adalah Hendaklah Lam, li, ini maknanya Hendaklah Nam, ya Dan li ini Nam Fungsinya, kalau di sini ini adalah Untuk memerintahkan Hendaklah itu hanya untuk Ya, suatu yang diperintahkan Hendaklah Nam Nah, misalnya Kalian Hendaklah mereka menulis Hendaklah Mereka Menulis Nah, jadi kata Hendaklah di sini Berfungsi untuk Memerintahkan Nam, sehingga Beda Beda antara li yang di atas Dan li yang di bawah Dan tidak hanya itu Nam, ya Berbeda Li yang di bawah ini Nam, ya Itu diberi harokat li Itu kalau Dia posisinya di awal Jadi dalam bacaan Kalimatnya dia di awal Nam, ya Tapi kalau dalam posisinya dia di tengah Maka tidak Dibaca Harokat li-nya Dia berubah menjadi sukun Misalnya Saya mengatakan Terima kasih Saya akan katakan, dan hendaklah dia menulis. Maka kita katakan, waliyakutan. Tentunya tidak sama. Dari jenis katanya sudah berbeda. Yang pertama isim. Nah ini fi. Itu sudah berbeda. Yang kedua juga ada isimakna. Ada isimakna berbeda. Kalau la yang di isim, apa maknanya? Tiada. Ada pun la di sini, maknanya jangan. Untuk melarang. Li, memerintahkan. La, la, melarang. Artinya jangan. Misalnya, saya mengatakan, jangan kamu tulis. Bahasa Arabnya, la taktube. La taktube. Jangan kamu tulis. Asalnya taktube. Nah, pemasukan la menjadi la. Jangan kamu tulis. Tidak. 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 Alhamdulillah selesai huruf jazam yang terakhir dari pembahasan har adalah huruf ator huruf ator dan ini naik lagi sedikit namanya naik lagi tapi insya Allah tetap mudah kalau mungkin sedikit akan naik tetap standarnya mudah nah perhatikan definisinya huruf ator adalah yaitu setiap hat yang menggabungkan kata atau kalimat setelahnya dengan kata atau kalimat sebelumnya nah sekali lagi saya ulangi huruf ator setiap hat yang menggabungkan setelahnya menggabungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kata atau kalimat sebelumnya nah saya ulangi huruf atof yaitu setiap hat yang menggabungkan kata atau kalimat setelahnya dengan kata atau kalimat sebelumnya silahkan diulangi wahid dan salat huruf atof ikuti bacaan saya huruf atof yaitu setiap hat yang menggabungkan kata atau kalimat setelahnya dengan kata atau kalimat sebelumnya nah coba ulangi apa yang telah tadi album screen baca wahid hitnan talata nah berarti tidak sulit walaupun tambahannya katanya silahkan buka sekarang kita masuk masuk selamat lagi Wafatumma aw Ambalakin Hatta lah Nah Berarti bacaan Wafatumma aw Ambalan hatta lah Sekali lagi Wafatumma aw Ambalakin Hatta lah Baca bersama-sama Wahid Itnan Ikuti bacaan saya Wafatumma aw Ambalakin Hatta lah Silahkan Enam Ambalakin Ambalakin Altyazı M.K. 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 bahkan, bal bermakna bahkan, atau yang kedua bermakna tetapi, bal juga bisa bermakna tetap, tetapi. Jadi bal bisa bermakna bahkan, bal bisa bermakna tetap, tetapi. Bagaimana membedakannya? Membedakannya adalah dengan melihat bagaimana konteks kalimat yang terletak setelahnya. Kalau konteks kalimat setelahnya itu, se-aliran dengan kalimat sebelumnya, Jadi konteks saya itu se-aliran, seperti misalnya, rajin dan pandai, satu rangkaian, kata rajin dan kata pandai, 6 ya. Makna yang positif, 6. Misalnya, rajin dengan bodoh. Kadang-kadang demikian, rajin, tapi sayangnya mungkin kemampuannya agak lambat. Rajin, bodoh. Apakah kan bal di situ, berarti tetap, tetapi. Rajin, tapi, bodoh. Nah, demikian. Nah, ini tinggal dilihat, bagaimana konteks kalimatnya, kapan diartikan bahkan, kapan diartikan tetap, tetapi. Lakin, tetapi. Nah, lakin, tapi. Nah, perhatikan di sini lakin dengan huruf nasob, lin isim sebelumnya, pada pembahasan kedua. Di situ ada kata lakinah. Nah, perbedaannya pada harokat akhirnya, perhatikan. Kalau lakinah, bertajdid, kemudian difadha, maka ini huruf nasob, li li, li isim. Tapi kalau bersukun, lakin, maka ini huruf an-atof. Ini huruf an-atof kalau bersukun. La, lakin. Lakin, bersukun. Ini huruf an-atof. Makanya sama. Berikutnya, hatta. Dan hatta ini termasuk kata yang paling banyak, posisinya. Ada di huruf nam-jer. Ada di huruf nasob, lin, fi'il. Nah, ada lagi sekarang di huruf an-atof. Jadi banyak posisi-posisinya. Nah, yang membedakannya tentu nanti banyak hal. Kalau mau di, rintis satu persatu. Tapi paling enggak, yang membedakan, tentu kalau hatta yang masuk kata huruf an-atof, ini dia bisa masuk ke semuanya. Ke isim, bisa. Ke piir, bisa. Nah, dan dia tentunya tidak bekerja seperti saudara-saudara sebelumnya. Nah, kalau di huruf jer, tentu isim selahnya majruh. Nah, kalau di huruf nasob. Nah, lil, fi'il. Tentunya fi'il setelahnya, mensu. Nah, tapi kalau di huruf an-atof, tidak harus demikian. Nah, tidak harus demi demikian. Nah, ya. Dan terakhir, la. La, disini artinya bukan. La, artinya bukan. La, artinya bukan. Nah, ya. Semakannya, se. Mendekati maknanya dengan, pada huruf nasob, til isim. Ya, la, tiada dan bukan. Kita pada huruf atof, kita cenderung artikan la dengan bu, bukan. Biasanya ini digunakan untuk, ya, meralat. Namanya, untuk meralat. Namanya, misalnya, kita mungkin, untuk, ya, mana, bu, bukan. Alhamdulillah, sampai sini, saya selesai pembahasan huruf atof. Baik, sekarang kita meraja'ah huruf atof. Al-Bliku, Kutubaku. Semua buku, ditutup. sebutkan semua atof. diatakan semua atof. atas. the Singapura, Terima kasih. Terima kasih. Berapa kelompok yang berteman dengan fiil? Dan berapa kelompok yang bisa berteman dengan kedua-duanya? Berapa dengan isim? Dua. Apa saja? Jer, Nasok, Lirisim. Berapa yang berteman dengan fiil? Apa saja? Dan Jazem. Berapa yang bisa berteman dengan kedua-duanya? Apa itu? Makanya adiknya kata. Bukan isim. Bukan fiil. Kata berarti bisa berupa isim, bisa berupa fiil. Setiap kata, setiap hak yang menggabungkan kata. Jadi bukan isim, maka menggabungkan fiil. Tapi kata. Jadi bisa masuk isim, sekaligus bisa masuk fiil. Alhamdulillah. Sampai di sini. Selesai pembahasan yang pertama untuk kata. Namanya untuk kata. Kita akan masuk ke pembahasan yang kedua untuk kata ini. Itu pembahasan kata. Nah. Sebenarnya. Sebab yang pertama. Sebab kata. Kemudian. Sebab yang kedua yaitu isim. Kita masuk di. Dan isim ini kita akan. Pembahasan. Pembahasan isim ini mencakup. Isim ini. Ketua yaitu isim ini tersebut adalah. Bangunan huruf akhirnya, jenisnya, penyusunannya, kejelasannya, perubahan harokat akhirnya, bilangannya, pengecilannya, dan penggolongannya. Yang kita singkat dengan bangunan jenis susun, jelas berubah, Bilangan kecil, golongan, jelas, 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 susun, jelas, dan penyusunannya. Ini adalah macam kebahagiaan isim. Dengan mengetahui isim terkait dengan hal ini, akan memudahkan kita. Nah, kebahagiaan isim lebih agak. Demikian, istilah ini yang terus akan kita mengetahui secara khusus dengan perhatikan. Jangan memahami istilahnya berkenan, yang belum pahamkan bagaimana modi, dengan kaitan-kaitannya selanjutnya. Terima kasih. Sama pada subab isim ini. Yaitu isim ditinjau enam bangunan huruf akhirnya. Ditinjau bangunan huruf akhirnya. Pada tijauan ini, isim terbagi menjadi empat macam. Jadi ketika kita melihat bangunan isim, utamanya huruf akhirnya, maka isim itu akan terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, isim maksu. Nah, yang pertama isim maksu. Terima kasih. Terima kasih. Yaitu, setiap isim yang berakhiran alif, yang huruf sebelumnya berharodat fathah. Sekali saya ulangi, isim maksur yaitu setiap isim yang berakhiran alif, yang huruf sebelumnya berharodat fathah. Wahid idnan taladhan. Sekali lagi saya ulangi. Isim maksur yaitu setiap isim yang berakhiran alif, yang huruf sebelumnya berharodat fathah. Silahkan ulangi bacaan saya. Wahid idnan taladhan. Sebelumnya berharodat fathah. Nah, jadi isim maksur yaitu setiap isim yang berakhiran alif, yang huruf sebelumnya fathah. Sekarang ikuti bacaan saya tanpa melihat ibu paduan. Isim maksur yaitu setiap isim yang berakhiran alif, yang huruf sebelumnya berharodat fathah. Silahkan diulangi. Wahid idnan taladhan. Isim maksur yaitu setiap isim. Isim maksur yaitu setiap isim. Asen tunabar wabib. Nah, begitu isim maksur yaitu setiap isim. Silahkan dibuka kembali. Perhatikan terkait dengan isim maksur yaitu. Ada berapa hal. Yang menjadi akhiran isim. Alifnya bisa yang enggak. Ya, alifnya. Akhirnya kedua. Bentuknya seperti huruf ya, tapi tanpa titik. Alif bengkok. Bentuknya seperti ya, tapi tanpa titik. Ini yang pertama. Dan yang kedua. Harokat sebelumnya. Oh, tapi kalau harokat sebelumnya patah itu. Tanda. Tanya. Namanya. Tanya. Tanya. Tempat. Nanti kita akan memberi. Tanya. Tanya. Pakat. Pakat. Makat. Pakat. Pakat. Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 hai 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 Artinya Hakim. Kemudian lagi, Al-Murabi artinya pendidik. 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 menjadi satu. Ketiasannya seperti ini. Tulisnya Kursi Yun. Kursi Yun. Yaknya double. Ada dua yak. Dengan begini, maka dia tidak terpenuhi sebagai isi mangkus. Karena memang berakhiran yak. Tapi bagaimana harokat sebelum yak? Su, sukun. Bukan kasroh. Tapi su, sukun. Sehingga tidak terpenuhi syarat sebagai isi mangkus. Sehingga bisa dikatakan sebagai isi mangkus kalau namanya berakhiran yak dan harokat belumnya kasroh dan yaknya harus asli dan tidak bertajdid. diingatkan ya. Jangan sampai ke belas yang tadi ya. Kita dengar peradaan ini. berakhir. barakulah fikir. Baik, sekali lagi kita akan meraja terkait dengan isim mangkus. Nah, ageliku tutup semua bukun. Apa itu isim mangkus? Bagaimana kalau yaknya adalah yak tambahan? Apakah termasuk isim mangkus? Bagaimana kalau yaknya bertajdid? Apakah isim mangkus? sentuh. barakulah fikir. Ini dengan baik berkait isim mangkus. Dua macam isim telah kita selesaikan. Isim maksur dan isim mangkus. Sehingga nanti ketika belajar kaedah selanjutnya begitu dengar isim maksur langsung paham maksudnya seperti apa. Yang seperti ini. Kalau disebutkan isim maksus langsung paham maksudnya seperti ini. sehingga ketika dijelaskan kaedah-kaedah selanjutnya langsung bisa menerima dengan dengan mudah. Berikutnya bagian yang tiga enam setiap ya sum jauh enam bangunan huruf akhirnya enam yaitu isim mamdud isim mamdud jadi perhatikan kita mungkin perlu jelaskan dulu dari istilahnya mamdud itu dari kata mad itu dari kata mad mad itu artinya panjang bagi yang pernah belajar enam tahsin tajwi enam tentu akan terbiasa dengan istilah mad yaitu bacaan panjang dan bacaan panjang yang terakhir adalah ketika ada huruf alif yang tak berharokat alif yang bersukun karena huruf mad adalah huruf alif yang terakhir alif wawiya ketika alif ini kemudian bertemu dengan huruf hamzah atau huruf alif setelahnya yang berharokat maka ini lebih panjang lagi bacaannya bisa merupakan bacaan mat wajib bisa merupakan bacaan mat jais sehingga dari sini mamdud adalah bacaan bacaan mat yang bacaan panjang apa itu isim mamdud perhatikan yaitu setiap isim yang berakhiran hamzah yang huruf sebelumnya alif sekali lagi isim mamdud yaitu setiap isim yang berakhiran hamzah yang huruf sebelumnya alif baik ikuti bacaan saya isim mamdud yaitu setiap isim yang berakhiran hamzah yang huruf sebelumnya alif ingat saja bacaan akhirnya hamzah sebelumnya alif akhirnya isim mamdud sekali lagi isim mamdud yaitu setiap yang berakhiran hamzah yang huruf sebelumnya alif berakhiran yang sudah belajar tutup semua bukunya yang sudah belajar kalau ini tentu dengan mudah kita mengenalinya karena tidak ada kemiripannya dengan yang lain contohnya misalnya ini ini ada sedikit koreksiannya disini silahkan dikoreksi contoh-contohnya jadi maun maun ini sudah cocok maunnya ini yang sedang apa itu namanya maun artinya air binaun artinya bangunan binaun artinya bangunan setelah pun yang di atas kita yang di atas bunginya apa lantani al-sama 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 Itulah kami menemukan kerja ini. Artinya halaman, sebuah tempat yang kosong pada sebuah rumah, bukan rumah, sebuah lingkungan ada sebuah bangunan pun ada tempat kosongnya. Berikutnya, Asma'un. Asma'un, ini bentuk jama' dari Isma'un. Isma'un tadi apa artinya secara bahasa? Nama. Asma'un artinya nama-nama. Asma'un nama-nama. Berikutnya lagi, Abna'un. Ini juga bentuk jama' dari kata Ibnun. Yang disingkat menjadi bin. Apanya bin? Putra. Kumar bin Khotoh. Ali bin Abi Thali. Muhammad bin Abdullah. Din artinya putra. Kalau Abna'un artinya putra. Abna'un putra putra. Ada pun tiga berikutnya, itu memang tanpa tanwin. Itu memang ada bahasa khususnya. Sohra'u. Ulamah'u. Asma'u. Ini tanpa tanwin. Tanpa tanwin. Sohra'u. Ini artinya. Padang pasir. Yang terkenal dengan isilah sahara. Namanya bersama-nya Sohra. Namanya sahara. Padang pasir. Ulamah'u. Ini sudah menjadi bahasa khususnya. Ulamah'u. Ulamah. Ini bentuk jama' ya. Jadi kata ulama' ini bentuk jama' Bentuk tunggalnya adalah alim. Bentuk tunggalnya alim. Jamahnya ulamah. Namanya alim. Ulama'u. Berikutnya. Asjaqau. Ini juga bentuk jama' Jadi kata soli' kun. Nam soli' kun. Kita teman-teman. Nam soli' kun teman. Kalau asjaqau teman-teman. Asjaqau teman-teman. Ini contoh-contoh dari isim Mabdud. 6. 5. 5. 5. Coba diulang. Apa itu isim Mabdud? Nah, buruk sebelumnya A. Alim. Dan awal tapi sebelum. Nah. Setiap isim yang berakhir namza. Yang buruk sebelumnya A. Dan yang keempat Yang keempat adalah isim soh, sohi Otomatis kami sudah paham isim maksud Isim mangkus, isim mangdut Dan dengan mudah sekali kita paham isim sohi Gak perlu definisikan Isim sohi ini gak perlu di definisikan Karena yang jelas di luar isim maksud Di luar isim mangkus Di luar isim mangkus Itu pasti isim soh, sohi Kita katakan di sini Itu setiap isim yang tidak beradaan alif Dan bisa seperti di atas Pokoknya yang bukan maksud Bukan mangkus Bukan mangkus Pasti isim soh, soh Jadi gak usah definisikan Fahami saya Di luar Maksud Mampus 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 Ada isim apa namanya Soh, soh, soh Jadi yang paling banyak tentunya ini ya Mampus Misalnya Dia mempengaruhkan asobat Sementara yang menerima alu baris Dia cuma dapat 1 per 6 jatahnya Mentar dia dapat sisi 5 per 6 nya dia dapat 1 per 6 nya dia dapat Sudah ada jatah kursinya Sementara sisanya dia Jadi paling banyak Sisa atau yang dapat jatah Sisa ya Dan klip besar Kalau ini disisai Isim soh Berarti dia sedikit Dia paling banyak Yang lainnya itu Yang makus Yang maksud Dan Kambut Sedikit Berbanyakannya adalah Isim soh Ini lawan dari Ibnun Apanya Bintun Put Putri Bintun Putri Isolun Nama binatang Ku Uda Isolun Uda Madrasatun Ini sudah jadi Bahasa kita Madrasat Sekolah Madrasatun Sekolah Berikutnya Nama-nama orang Ahmad Ahmad Aisyatun Kaslanu Artinya Malas Kaslanu Malas Bagdadu Ini nama Ibu Kudar Bagdadu Masajidu Ini nama dari Masjidu Masjid Jadi Masajidu Masjid Masjid Mafatih Ini nama dari Miftahun Nampunci Nama Nama Miftahun Nama Nama Mafatih Nampunci Nah Perhatikan Semua Contoh-contoh Ini Bintun Isolun Madrasatun Oh Nah Harapannya Juga Madrasatun Bertanmin Madrasatun Bertanmin Kenapa Demikian Nanti Lebih Lampas Kepengalan Bulu Pokoknya Disini Gak ada Ciri-ciri Maksurnya Gak ada Yang berakhiran Alif Baik tegang Maupun bengkok Gak ada Disini Berakhiran Ya Gak ada Juga Disini Berakhiran Hamzah Yang sebelumnya Alif Juga Tidak ada Disini Berarti Ini semua Adalah Isi Apa Namanya Alhamdulillah Selesai Namanya Namanya Subhan Yang pertama Dari Namanya Pembahasan Isim Nah Daitu Tentang Isim Ditinjau Bangunan Buruh Akhirnya Insya Allah Kita lanjutkan Di sesi yang ketiga Bahada Masul Nabi Muhammadin Waala Adihi Wa Assalamualaikum Wa Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.